Halo GP Mania, selamat datang di channel Downforce Balap, yang akan mengabarkan berita paling panas, serta paling lengkap, seputar MotoGP. Fabio D'Gianantonio mengaku kaget Mark Marquez minta disalip di MotoGP Belanda. Pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Fabio D'Gianantonio, mengaku cukup terkejut ketika Mark Marquez memintanya menyalip dalam balapan MotoGP Belanda di sirkuit Asen pada Minggu tanggal 30 Juni tahun 2024. Menurutnya, hal macam ini belum pernah terjadi padanya. Start ke-6, Marquez menjalani lap pembuka di posisi ke-5, sebelum menyalip sang adik sekaligus sang tandem, Alex Marquez. Marquez lalu naik ke posisi ke-3 usai menyalip Maverick Finales pada lap 2. Namun, pada lap 8, peristiwa janggal terjadi pada Marquez dan D'Gianantonio. Di tikungan 9, Marquez menoleh ke belakang dan menatap, di gia, lalu menunjuk ke depan. Saat itulah D'Gianantonio menyalipnya. Usai finish, Marquez dijatuhi hukuman 16 detik akibat berkendara dengan tekanan ban di bawah parameter yang disarankan oleh Michelin. D'Gianantonio sejatinya melewati garis finish di posisi ke-6. Namun, ia diuntungkan oleh hukuman Marquez dan Maverick Finales. Finales yang melewati garis finish di posisi ke-5, kedapatan melanggar batas trek di tikungan terakhir dan dihukum mundur satu posisi. Lewat GP1, D'Gianantonio mengaku sangat puas atas hasil ini, karena ia tampil kompetitif dan sangat dekat dengan podium. Saya sangat senang. Balapan seperti ini menyenangkan. Kami bekerja sangat keras dan memperebutkan podium, serta menjadi GP23 terbaik, ujarnya. Ini pertarungan yang hebat, kami mengerahkan segalanya dengan motor ini, dan saya merasa terus mengalami kemajuan sebagai pembalap. Secara umum saya sangat senang. Kami benar-benar cepat dan saya harus bangga pada diri sendiri dan orang-orang di garasi kami. Lanjut, D'Gianantonio. Usai balapan, Marquez mengaku meminta D'Gianantonio menyalip Usai menyadari tekanan bannya terlalu rendah akibat cuaca dingin. Untuk menaikkan tekanan ban, ia memutuskan membuntuti reader Italia itu. D'Gianantonio pun sepakat bahwa cuaca dingin bisa jadi penyebabnya. Ini soal grip. Tikungan-tikungan asen sangatlah cepat. Jika ada tikungan lamban, Anda bakal punya waktu untuk bereaksi. Namun, dengan ban dingin di sini, jika ban depan Anda selip, maka akan terjatuh. Jadi, Anda harus sangat hati-hati. Salah satu kunci kali ini adalah pakai ban keras, ujar D'Gianantonio. Saya tak tahu betul soal motivasi-motivasi Mark, tetapi itu memang memungkinkan. Ini jelas bikin saya terkejut, karena ini pertama kalinya terjadi kepada saya, pungkas pembalap berusia 25 tahun ini. Pedro Sapuji siasat brilian Marquez menembus tim pabrikan Ducati. Akhir tahun 2023 lalu pembalap Spanyol, Mark Marquez mengejutkan padok MotoGP dengan keputusannya meninggalkan tim Repsol Honda. Marquez bahkan memutus kontraknya dengan HRC setahun lebih awal, kemudian pindah ke tim satelit Gresini Racing. Marquez menerima satu tahun kontrak dari tim Italia itu dengan motor Ducati setahun lebih tua. Pilihan tersebut membuahkan kesuksesan, Marquez kini menembus tim pabrikan Ducati Lenovo. Dia akan dipasangkan dengan bintang utama Ducati, Francisco Bagna yang mulai tahun depan. Penguji KTM dan juga komentator DAZN untuk acara MotoGP, Dani Pedrosa memuji strategi brilian Marquez, pergerakannya sangat sulit ditiru dan tak ada jaminan berhasil. Namun Marquez sukses menjalankan taktiknya dan dia mencapai targetnya menembus tim pabrikan. Setiap orang harus memilih opsi kedua, kecuali Marquez dan Daligna, kata Pedrosa mengomentari pilihan Ducati yang jatuh kepada Marquez, berbicara kepada DAZN dan dimuat motorsport.com edisi Spanyol. Marquez berada di Honda dua tahun lalu. Dia telah beralih dari tim pabrikan HRC ke tim pabrikan Ducati dalam waktu singkat, sambung Pedrosa. Langkah itu, memutuskan kontrak yang telah dia tanda tangani dengan Honda, menandatangani kontrak hanya untuk satu tahun di Gresini Racing, hingga sekarang memiliki motor di tim yang bagus, adalah hal yang brilian. Sulit untuk melakukan hal seperti ini. Penghargaan untuk dia dan timnya, dan untuk Ducati, yang memilihnya, demikian komentar Pedrosa. Pedrosa dan Marquez pernah menjadi rekan satu tim dari tahun 2013 sampai akhir 2018 lalu di Repsol Honda. Alex S. Pargaro resmi jadi pembalap pemuji Repsol Honda pada MotoGP 2025. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh pihak MotoGP melalui akun Instagram resminya, yakni AdMotoGP, pada selasa tanggal 2 Juli tahun 2024. Alex S. Pargaro akan bergabung dengan Repsol Honda sebagai pembalap pemuji pada 2025, tulis akun resmi MotoGP, dikutip pada selasa tanggal 2 Juli tahun 2024. Dengan demikian, Alex S. Pargaro dipastikan akan menjadi pembalap penguji di MotoGP 2025. Dia mengikuti jejak banyak pembalap senior lainnya, seperti Dani Pedrosa, yang menjadi tes reader setelah pensiun. Alex S. Pargaro sendiri diketahui akan pensiun pada akhir musim MotoGP 2024. Ini merupakan musim terakhir Alex S. Pargaro setelah berkarir selama 15 tahun di MotoGP sejak 2009. Selama itu, Alex S. Pargaro berhasil meraih 4 kemenangan di ajang MotoGP. Pembalap berdarah Spanyol itu juga sempat bersaing dalam perebutan gelar di MotoGP 2022. Namun sayang, Alex S. Pargaro gagal dan harus puas dengan posisi keempat di kelasemen akhir MotoGP 2022. Kini, dia yang akan gantung helm berganti profesi menjadi pembalap penguju Repsol Honda. Sejatinya, pembalap berusia 34 tahun itu sudah berpengalaman bekerja bersama Honda. Sebelum masuk ke kelas teratas, Alex S. Pargaro sempat membalap bersama Honda di kelas 125 cc dan 250 cc pada kurun tahun 2004 sampai tahun 2006. Bocor, Remy Gardner gantikan Rins di Yamaha untuk MotoGP Jerman. Pembalap Spanyol, Alex Rins mengalami kecelakaan cukup parah di MotoGP Belanda dan mendapat cedera berat di tangan dan kakinya. Alex telah menjalani operasi di Madrid, namun harus butuh waktu lama untuk pemulihan. Karena itu, Rins dipastikan melewatkan balapan MotoGP Jerman akhir pekan ini karena belum fit. Rins diperkirakan baru bisa comeback di MotoGP Inggris di Silverstone nanti pada awal Agustus. Kini beredar rumor jika salah satu pembalap Yamaha di Superbike, Remy Gardner ditunjuk sebagai pengganti sementara. Meski belum final, Remy Gardner harusnya sudah dipastikan masuk skuad MotoGP di Saxen Ring hari ini. Pembalap Australia yang aktif di kejuaraan dunia Superbike dengan mengendarai Yamaha Rowan sejak pensiun sebagai pembalap MotoGP pada akhir tahun 2022, dianggap sebagai kandidat pengganti Alex Rins yang aman. Pembalap pabrikan Yamaha Alex Rins mengalami patah pergelangan tangan saat melakukan pukulan keras di awal TT Belanda. Meski sudah menjalani operasi, namun karena cederanya yang parah, tidak ada kemungkinan untuk berlaga di MotoGP Jerman akhir pekan depan, demikian bunyi informasi yang dimuat speedwick.com. Gardner pernah membalap di MotoGP selama satu musim bersama KTM T3 dan dia punya pengalaman yang cukup baik. Namun sejauh ini belum ada konfirmasi resmi, diharapkan akan dapat umumun dalam waktu dekat ini.